Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Moms dan dads ingin belajar pola asu anak dan parenting dari ahlinya, sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata. Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan, persembahan Medio by KG Media bersama Nakita dan Nova hanya di Spotify. PT Pupuk Indonesia bersiap menyalurkan pupuk subsidi melalui seribu lebih distributor di seluruh Indonesia pada 2023. Penyaluran sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah lewat keputusan Menteri Pertanian No. 734 tahun 2022 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2023. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gus Risal mengatakan para distributor telah menandatangani surat perjanjian jual-beli atau SPJB pupuk subsidi tahun 2023 di Bali belum lama ini. Berdasarkan Kepementan 734-2002, total alokasi pupuk subsidi di tahun depan ditetapkan sebanyak lebih 9 juta ton. Terdiri dari pupuk kurea sebanyak 5 juta ton lebih, nitrogen, posfor, dan kalium atau NPK 3 juta ton lebih, dan sisanya NPK formula khusus 211 ribu ton lebih. Di sisi lain harga ditetapkan HET masing-masing senilai Rp2.250 per kilogram untuk pupuk kurea, Rp2.300 per kilogram untuk pupuk NPK, serta Rp3.300 untuk pupuk NPK formula khusus. Lebih jauh Gus Risal mengimbau kepada seluruh distributor untuk menerapkan sistem digitalisasi pupuk Indonesia yakni aplikasi rekan. Sistem ini dapat mendukung pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi berjalan optimal serta sesuai prinsip 6 tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu, dan tepat tempat. Suasana berbeda tersaji di lingkungan SDIT Insan Mulia di hari Sabtu 17 Desember 2022. Ratusan karya seni yang indah dan menarik terpajang di beberapa ruangan kelas. Pengunjung yang didominasi adalah wali murid tampak begitu antusias dan terkesan ketika menikmati pameran bertajuk art exhibition tersebut. Kepala SDIT Insan Mulia Ibu Dewi menjelaskan art exhibition ini merupakan bagian dari pekan apresiasi seni dan olahraga yang digelar pada pekan ini. Sesuai dengan tema yang diangkat yakni kewirausahaan, ratusan karya seni itu dikatakan Ibu Dewi akan dilelang dan nantinya hasil yang didapatkan akan disalurkan untuk kegiatan sosial. Dikatakan juga oleh Ibu Dewi untuk hasil lelang nantinya 20% disedakahkan untuk korban pencana, sementara 80%-nya akan diterimakan kepada pemilik karya. Total ada sebanyak 170 karya siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Ada karya seni berupa lukisan, kolase hingga daur ulang dengan media yang direkorasi. Kegiatan seperti ini juga merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dari sejauh mereka berproses untuk berkarya hingga memamerkan karya nyatanya untuk ala yang umum. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini.